Komisi 7 DPR RI mengapresiasi keberhasilan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP dalam melakukan hilirisasi nikel. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Maman Abdurrahman, dalam kunjungan kerja spesifik ke Morowali, Sulawesi Tengah. Rombongan tim Komisi 7 DPR RI meninjau langsung pabrik nikel yang berada di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park. Praktek hilirisasi pengolahan biji nikel di PT IMIP tidak hanya sampai barang setengah jadi, namun juga sampai menjadi produk bernilai jual berupa stainless steel. Selain itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Maman Abdurrahman, juga mengapresiasi keberadaan PT IMIP yang dapat menyerap puluhan ribu tenaga kerja, sehingga membawa dampak positif ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dan ini memberikan sebuah peluang ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat sekitar, bagi masyarakat seluruh Sulawesi dan juga seluruh Indonesia. Tenaga-tenaga kerja diserap di sini. Lalu yang kedua ada yang menarik, kalau selama ini praktek industrialis apa hilirisasi hanya sampai veronikel ataupun nikel mat, tapi di pabrik ini, di kawasan industri ini, ini sudah sampai stainless steel. Jadi betul-betul end produknya adalah stainless steel yang nanti tinggal dibuat kayak mau bikin sendok, panci, segala macam lah, pelat mobil, segala macam ini di bahannya nih. Artinya apa? Praktek hilirisasi betul-betul terwujud di sini. Dalam kunjungan ini, Komisi 7 DPR RI mencatat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Salah satunya terkait upaya Kementerian Perindustrian dalam mengoptimalkan kerjasama dengan sejublah investor untuk mempraktekan hilirisasi yang ideal. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Rizky Kurniawan, TVR Palmen melaporkan.